Sinopsi Serial India Yehe Muhabbaten Ishita Iyer dan Raman Bala adalah dua orang dari budaya yang berbeda yang disatukan oleh Putri Raman yang bernama Ruhi Bala Ishita Iyer adalah Dr. Gigi, seorang Tamilia, dan Raman Bala, seorang pengusaha Punjabi tinggal di Delhi Ishita yang tidak bisa mengandung tidak dapat membentuk ikatan keibuan dengan Putri Raman Kedua pasangan tersebut memiliki masa lalu yang buruk, di mana Ishita mencintai seorang pria selama lima tahun Namun ketika sudah mendekati pernikahan, ia ditolak karena tidak dapat mengandung Sedangkan masa lalu Raman adalah dirinya memiliki seorang istri bernama Shagun yang berselingkuh dengan seorang pria bernama Asok Raman yang ditinggalkan oleh istrinya Shagun Arora perlahan-lahan mencintai Ishita dan mereka menikah Anak Raman Ruhi juga membuat hidup Ishita bahagia meski bukan anak kandungnya Shagun mantan istri Raman hadir kembali di kehidupan Rama dan Ishita dan terus menciptakan masalah bagi keduanya Shagun tak hilang akal, dia bersatu dengan keluarga Bala, Raman dan dengan putra sulungnya Aditya atau Adibala Ishita akhirnya memiliki seorang putri dengan Raman yang mereka beri nama Pihu Kemudian seorang pengacara licik yaitu Nidhi menculik Pihu untuk menyelamatkan Pihu Mereka melupakan Ruhi sebangkai Nidhi berhasil membawanya pergi 7 tahun kemudian Ishita sekarang tinggal di Australia dengan teman masa kecilnya yang bernama Mani dan keponakannya bernama Alia Yang kebetulan adalah sekretaris Ruhi yang sudah dewasa tinggal bersama Nidhi yang dulu menculiknya Ishita mencari tahu tentang Ruhi dan akhirnya menemukan Ruhi Ishita juga bersatu kembali dengan Raman Ruhi yang kembali ke India tinggal bersama dengan Raman dan Ishita di rumah kediaman keluarga Bala Mani kemudian menikahi Shagun sedangkan Adi terbaksa menikahi Roshini padahal dia mencintai Alia Akhirnya Adi membatalkan pernikahannya dengan Roshini dan segera menikahi Alia Satu tahun kemudian Shagun, Mani, Alia dan Pihu tinggal di Bangkok Tetapi Raman tetap mengawasi mereka Pihu akhirnya bertemu Ishita dan menerimanya sebagai ibunya Mereka juga kembali ke India dan berkumpul bersama Ruhi mulai jatuh cinta kepada saudara Nidhi yaitu Sohail Tetapi pria tersebut punya niat jahat dan ingin balas dendam pada keluarga Bala Sohail memanfaatkan Ruhi untuk melakukan rencana jahatnya tersebut Setelah melalui banyak percobaan jahat, akhirnya ia ditangkap Shagun mengalami keguguran sedangkan Raman berulang kali mendapatkan kesalahpahaman Karena disalahkan atas kematian Mani Dan dia pun ditangkap Ketidakbersalahan Raman terbukti saat Mani dibawa hidup-hidup Pihu tanpa sengaja mendorong sepupunya Ananya menurun di tangga dan dia tewas Ishita yang disalahkan dan dipenjara Dua tahun kemudian Keluarga Bala mengunjungi Budapest Hongaria untuk perjalanan bisnis Sebagai bagian dari balas dendam Simi dan suaminya yang bernama Param Atas kematian putri mereka Anaya Pihu lalu dimasukkan ke sekolah asrama sedangkan Alia mulai kecanduan berjudi Karena tekanan hidup, Raman menyerahkan perusahaannya kepada Param dengan perasaan kecewa Ishita dibebaskan dari penjara karena sakit parah dan Ashok kembali menyelediki kasusnya Simi menghasut semua orang untuk melawan Ishita dan Raman diberi obat-obatan agar semakin kehilangan ingatannya kepada Ishita Param juga ikut membuat rencana jahat dengan menjebak Alia untuk kasus kejahatan Ishita berhasil membongkar kejahatan mereka kemudian Ishita kembali menikah dengan Raman Ishita menyelamatkan keluarga Bala dari Simi Ia juga masih ingin menghukum nihil orang yang telah menganiaya Ruhi Tetapi dia kehilangan matanya saat terjadi berkelahian Dalam prosesnya Raman mendapatkan kembali ingatannya Sedangkan Ashok hilang nyawa karena menyelamatkan Ishita Akhirnya Simi mengetahui bahwa pihu berada di belakang tewasnya anaknya dan menyerahkannya ke tahanan remaja Adi mulai berkonspirasi melawan Raman tetapi diusir dari rumah Dia lalu menculik istri pertamanya Roshni dan Ishita dipaksa untuk menembaknya Namun akhirnya Adilah yang tewas 8 tahun kemudian Pihu bebas dari penjara dan kembali menemui Ishita yang sekarang melindungi Roshni yang hamil dan juga diasingkan dari keluarga Bala karena menghabisi Adi Keluarga Bala ingin Roshni menyerahkan anak Adi Roshni berjanji akan memberikan hak asu anaknya jika keluarga Bala bersedia menerima kembali Ishita Keluarga Bala pun menerima persyaratan tersebut Bayi Roshni diserahkan kepada Mihika sedangkan Param menculik pihu dan Simi Raham menderita cedera tulang belakang dalam penyelamatan tersebut Kondisinya semakin memburuk karena ia dirawat dengan tidak tepat oleh dokter Rajat seorang alkoholik yang kemudian menghabisi dirinya sendiri karena penghinaannya Rohan lalu melamar Ruhi yang sebenarnya Rohan salah mengira jika Ruhi adalah Alia Dalam prosesnya mereka saling jatuh cinta meskipun mendapat pertentangan dari keluarga Ruhi pun jatuh cinta dengan saudara laki-laki Rohan yang bernama Karan Rohan dan Karan adalah keponakan dokter Rajat Seluruh lamaran tersebut adalah trik untuk balas jendan terhadap keluarga Bala Namun seiring waktu Rohan menentang rencana ibunya dan berpihak pada keluarga Bala Ishita bertemu Yuk yang mirip Adi Karan membawa Yuk untuk membuat perselisihan antara Rohan dan Alia Namun ia mulai jatuh cinta dengan Ruhi Yuk mengingatkan Alia pada Adi Rohan yang merasa tidak aman mencoba untuk mendapatkan Alia kembali dengan kekerasan seksual Tetapi diselamatkan oleh keluarga Alia menikahi Yuk tetapi ada seorang wanita bernama Neha muncul dan mengaku sebagai istri Yuk Kemudian ia mulai hidup bersama keluarga Bala Tetapi niat buruknya pun terungkap Akhirnya dia terungkap dan niatnya untuk membalas dendam dari Yuk pun terungkap Raman pergi untuk pertemuan bisnis Keluarga pun mengetahui bahwa penerbangan Raman jatuh tanpa ada yang selamat Ishita menolak untuk percaya berita itu Lalu seorang pria bernama Arjit Saksena mengabarkan jika dia telah menculik Raman Ishita bergegas mencari Raman Arjit akan menjatuhkan Raman dari sebuah bangunan dan melarikan diri Sementara Ishita datang tepat waktu untuk menyelamatkannya lalu membawa Raman ke rumah sakit Karena kerusakan para Raman diberikan wajah baru yang mengejutkan keluarga Balan Tinggal bersama Natasha mengklaim Raman sebagai suaminya yang bernama Shardul Kemudian terungkap bahwa Raman yang tinggal bersama Korner Gabala adalah Shardul Sedangkan Raman yang asli dalam keadaan Koma Dan seiring berjalannya waktu Raman pulih dan dibawa pulang Ketika Karan dan Ruhi bersiap untuk menikah Ruhi menyadari bahwa dia tidak bisa hamil seperti Ishita Sudah ingin membatalkan pernikahan itu dan Ruhi pun menerima keputusannya Pada akhirnya Karan tetap menikahi Ruhi dengan mengadopsi bayi perempuan Di akhir cerita Raman dan Ishita juga akhirnya kembali bersatu lagi